Istana Kemalap Putih Jilid 5. Dan kalau barang itu kembali di tanganku, aku nanti minta kau kembalikan kepada Chiyokya pemiliknya. Hinaan yang aku terima hebat sekali, aku akan membereskan itu satu persatu dengan kera menggelap, aku tidak bisa membiarkan hal ini membikin no dan nama baikku. Akhirnya aku doakankah supaya selalu bahagia. Kim Ho. Surat yang bunyinya panjang sekali itu sangat menggirangkan hatinya Peng Peng, tapi juga mengejutkan. Girang, karena mendapat kepastian bahwa Kim Ho masih hidup, malahan akan segera bertemu, terkejut karena dalam tempo dua tahun saja, Kim Ho sudah berhasil mempunyai ilmu silat yang demikian tinggi, di samping itu, juga kematiannya Bue E Peng. Berulang-ulang ia membaca surat itu, baru disimpan. Kemudian baju bulu dari monyet bulu emas hadiah dari Kim Ho juga dipakai dengan perasaan bangga dan girang. Pada saat itu, tiba-tiba ia sadar bahwa Hwasyo berbadan tegap itu entah sejak kapan sudah berlalu dari depan matanya. Berbareng di istana terdengar suara ramai orang menyambut kedatangan ibunya Syaopek Sin. Oh, dalam sebuah kamar besar yang dihias sangat mewah. Seorang ibu dengan anaknya sedang mengadakan pembicaraan yang agaknya sangat serius. Mereka adalah majikan istana Kemala Putih Syaopek Sin dengan ibunya. Pada saat itu, Syaopek Sin tiba-tiba bangkit dan berkata, ibu mengaselah ibu barusan melakukan perjalanan jauh, tentunya lelah. Si ibu sebaliknya menarik anaknya, hingga duduk lagi. Sinji, kau jangan kesusu pergi dulu kau beritahukan kepada ibumu dulu, siapa itu Hwasyo tanya ibunya. Syaopek Sin berpikir sejenak, baru menjawab, ibu. Hwasyo adalah anak yang belakang tubuhnya ada gambar guratan macan dan tiga buah tanda hitam titik. Oh, dia adalah anaknya itu Budak Hina, bukankah kau sudah mengatakan bahwa dia sudah kecemplung ke dalam air terjun yang tingginya ada ribuan tombak? Mengapa masih mempunyai kawan yang mencari padanya? Ibu wajah seng anak mengunjuk kecemasan. Aku tadinya mengira dia sudah mati. Tapi, tapi, seng ibu mengusap-usap kepala anaknya. Sinji itu adalahkah sendiri yang melakukan apa perlunya bersangsi? Seng anak gelengkan kepala. Anak tidak curiga kalau tidak karena urusan hari ini terjadinya terlalu mengherankan, luar biasa anehnya. Hwasyo itu terlalu banyak pengalaman gaibnya, maka aku khawatir. Apa yang perlu ditakuti? Apakah dengan kepandaya ilmu silatmu, ditambah lagi dengan bantuannya itu jago-jago dari rimba persilatan, masih takut cuma menghadapi satu bocah saja? Kalau dihitung-hitung, dia masih lebih muda dua setengah tahun daripada kau. Ibu sia opeksin berpikir-pikir sejenak. Ayah sebetulnya. Seng ibu lantas memotong, sinji. Aku toh sudah aku katakan, sekali-kali jangan kah sebut-sebut tentang dia lagi, selamanya aku tidak akan memberitahukan hal-hal yang mengenai dirinya, urusan sudah tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita orang. Menampaknya Seng ibu gusar, sia opeksin merasa takut. Namun ia tetap masih ingin tahu, apa sebabnya Seng ibu itu begitu benci kepada ayahnya. Ia beranikan diri menanya, ibu anak ingin tahu, ayah. Si ibu wajahnya berubah seketika. Aku tidak izinkan kau tanya lagi, jawabnya dengan gusar. Aku sudah kata bahwa selamanya aku tidak akan memberitahukan padamu, dia mati atau hidup, atau tidak akan beritahukan padamu. Ini suatu penghinaan bagi Pek Liyong Po, juga bagi Ceng Ki Che. Di Pek Liyong Po ada Pek Leng dan di Ceng Ki Che muncul satu Ceng Kim Ji Yee, Pui. Perempuan hina, aku tidak beritahukan padamu, tidak. Si ibu makin lama makin gusar, suaranya juga makin keras, dan akhirnya menjerit-jerit seperti orang kalap serta menangis di pembaringan. Sia opeksin buru-buru menghampiri dan coba menghibur, ibu, ibu. Si ibu mendorong anaknya, lantas bergulingan di pembaringan. Rambutnya terurai, bajunya awut-awutan, tapi mulutnya terus mengoceh tidak henti-hentinya, aku tidak bisa beritahukan padamu, tidak, tidak. Itu perempuan hina menjerit-jerit sembari menangis. Tepat pada saat itu, dari luar pintu berkelebat masuk satu bayangan orang, potongan badannya gagah sekali, kepalanya memakai tudung persegi, mengenakan baju panjang dan danannya mirip dengan anak sekolah. Sia opeksin ketika melihat anak muda itu, bukan main kagetnya, tanpa sadar mulutnya lantas berteriak, Hou Ji, kau. Orang yang baru datang itu memang betul Kim Hou. Setahun tidak kelihatan, ia sekarang sudah merupakan seorang pemuda yang tinggi langsing, bahkan semakin gagah kelihatannya, dengan tenang menghampiri Sia opeksin, lalu berkata sambil tertawa, Aku benar Hou Ji. Belum mati, juga tidak akan mati. Saat itu ibunya Sia opeksin masih bergulingan sembari berteriak-teriak, aku tidak beritahukan padamu, itu perempuan hina. Tidak beritahukan padanya, beritahukanlah padaku Kim Hou mengelap. Siapa perempuan hina itu? Apakah Cheng Kin Rai? Siapa itu Cheng Kin Rai? Suara Kim Hou tidak keras, tapi nyaring mengandung pengaruh begitu besar. Ibu Sia opeksin dikejutkan oleh suaranya itu. Ia membalikan badan dan lantas lompat bangun, matanya dibuka lebar-lebar. Di depannya tampak berdiri seorang muda yang mirip benar. Dengan anaknya sendiri, hanya agak gagahan sedikit daripada anaknya. Ia lantas menanya dengan suara gugup, kau, kau. Kim Hou berdiri tegak. Aku adalah Hou Ji. Hari ini ingin minta kau jawabnya. Tapi baru berkata sampai di sini tiba-tiba berhenti dan menoleh, kemudian membentak dengan suara keren, Sia opeksin, kau jangan main gila. Sebelum urusan menjadi beres aku tidak akan mencelakakan dirimu, begitu pula setelah urusan menjadi terang, aku juga. Sia opeksin sebetulnya bergerak perlahan-lahan, menuju ke dinding. Mendengar bentakan Kim Hou, lantas bersiul panjang, kemudian menerjang pada Kim Hou. Ketika Sia opeksin baru bergerak ibunya sudah mengikat rambutnya dengan kain hijau, kemudian mencabut pedangnya yang berkilauan dan berseru, hektometer. Benar saja belum mati, kalau begitu biarlah aku yang membunuh kau dengan tanganku sendiri, ini membuat aku tambah girang, sinji kau mundur. Padahal Sia opeksin sudah tidak perlu mundur lagi, karena serangan tangannya Kim Hou sudah membuat ia terpental membentur dinding kamar. Ibunya Sia opeksin sambil keluarkan seruan keras, badannya melesat, pedang di tangannya terus menikam dan membabat, selalu mengarah bagian terpenting di tubuh Kim Hou. Anak muda gagah yang sedang bertempur itu apakah betul Kim Hou? Memang betul, ia adalah Kim Hou. Tapi bagaimana ia tidak mati? Di dalam rimba keramat di gunung Tiang Pek San, di bawahnya itu ada air terjun yang sangat curam, sebetulnya ada sebuah danau yang sangat dalam. Ketika Kim Hou didorong oleh Sia opeksin dan terjerumus ke jurang, terus terdampar oleh air terjun dan jatuh ke dalam danau. Jika itu terjadi pada orang biasa, sekalipun mengerti ilmu silat, pasti sudah hancur tubuhnya dan jiwanya melayang seketika. Kim Hou sendiri, kalau itu terjadi pada beberapa hari berselang, juga akan binasa. Sudah maunya takdir, kebetulan ia habis menyingkirkan kalajengking berbisa, lalu kesalahan makan buah batu yang susah terdapat di dalam dunia. Buah batu itu tumbuh dari dalam batu tapi lemas dan licin. Khasiatnya kecuali dapat menambah kekuatan tenaga badan sendiri, juga bisa membuat semua otot-otot serta tulang-tulang menjadi keras dan ulet melebih batu atau besi. Tapi, jatuh dari tempat yang demikian tingginya meskipun badan Kim Hou tidak sampai hancur karena khasiatnya buah batu itu, namun otaknya tidak tahan getaran air terjun, maka begitu jatuh ia lantas pingsan. Danau di bawah air terjun itu, kecuali bagian yang kejatuhan air, yang terus masuk ke dalam, bagian sekitarnya malah munkrat ke atas. Maka seketika bahan Kim Hou terdampar ke bawah, setelah tiba di permukaan air danau, lantas tergulung naik ke atas. Selain daripada itu, ketika Kim Hou diajak Xiaopexin, kedua binatang orang hutan itu tidak terpisah jauh dari mereka. Begitu melihat Kim Hou didorong orang ke dalam jurang kedua orang hutan itu lantas lompat turun dari tebing tinggi. Kebetulan Kim Hou baru saja timbul dari dalam air, dengan demikian dapat ditolong oleh kedua binatang yang setia itu. Untung ketika Kim Hou didorong oleh Xiaopexin, ia sudah menutup jalan pernafasannya hingga tidak sampai minum banyak air. Meski demikian, pingsannya lama juga hingga kedua orang hutan itu kelihatan sangat cemas. Selagi kedua orang hutan itu dalam kebingungan tiba-tiba melihat sesosok bayangan orang yang meluncur turun dari atas, menghampiri mereka. Orang hutan betina berteriak nyaring seakan-akan mencegah kedatangan orang itu. Orang yang muncul tiba-tiba itu adalah seorang Hu Shou yang kepalanya gundul kelimis. Badannya tegap, ketika menghadapi Kim Hou yang masih menggelepak di tanah, jauh-jauh sudah memberi hormat. Kemudian dengan tindakan perlahan menghampiri. Wajahnya tampak heran sekali, agaknya tidak memperdulikan reaksi kedua orang hutan itu. Orang hutan betina yang menyaksikan tingkah laku orang yang datang itu agaknya mengerti orang itu bukan orang jahat yang membahayakan Kim Hou, dengan sendirinya undurkan diri bersama anaknya. Hu Shou itu bukan lain si Hu Shou gagu Kim Lohon. Dulu, ketika ia lihat Kim Hou sama sekali tidak mengerti ilmu silat, ternyata bisa masuk ke dalam istana bagian belakang, serta masuk ke dalam istana Kong Hong Kiong, ia lantas tahu bahwa di badan bocah itu ada mempunyai benda wasiat yang melindungi dirinya. Ia juga menginsyafi pasti ada kekuatan gaib yang menuntun anak itu, karena sebagai bocah yang tidak mempunyai kepandaya ilmu silat sama sekali, tapi bisa memasuki rimba yang terkenal keramat itu, malah bisa masuk ke dalam istana yang selamanya sukar diinjak oleh manusia, mungkin ia akan menjadi majikan dari istana Kemalaputih untuk hari kemudian. Kim Lohon di masa mudanya sudah menggetarkan rimba persilatan 40 tahun lamanya, ia berdiam dalam istana Kemalaputih untuk memperdalam ilmu silatnya, dapat dibayangkan sendiri sampai di mana tingginya kepandayaan Hu Shou itu. Ia dijuluki Hu Shou gagu, sebetulnya dia tidak suka bicara sembarangan, ia hanya buka mulut bicara kalau sangat perlu saja. Justru karena ia jarang bicara, maka ia dapat berpikir lebih banyak daripada yang lainnya. Sejak Kim Ho tiba di istana Kemalaputih, semua apa yang terjadi atas dirinya, telah dapat dilihat dan dipikir olehnya dengan tenang. Terutama ketika Kim Ho baru keluar dari istana belakang, yang mengatakan dalam istana itu ada banyak barang pusaka, tapi Kim Ho tidak membawa keluar apa-apa, kecuali ikat pinggang dan seguci arak yang dipondong secara susah payah, membuktikan bahwa perbuatan Kim Ho ini menunjukkan jiwanya yang besar, tidak serakah dan setia kawan. Perbuatan Kim Ho ini benar-benar telah menggerakkan hati Kim Lohon. Selanjutnya ketika Kim Ho tahu bahwa baju asiat yang ia pakai adalah barang kepunyaan keluarga Chiok, ia lantas buka dan mau dikembalikan kepada pemiliknya, semua ini bagi Kim Lohon merupakan suatu bukti untuk menghargai kepribadiannya Kim Ho. Sebaliknya Xiaopexin yang keluar dari istana belakang mengangkut banyak benda pusaka yang jarang dilihat oleh manusia. Kim Lohon tambah bisa membedakan betapa rendahnya perbuatan si orang Shipek itu. Mulai saat itu, ia telah menduga Kim Ho pasti akan mengalami kesukaran. Ketika orang banyak pada bersujud memberi hormat kepada Xiaopexin, dan selagi Xiaopexin merasa bangga dan kegirangan, Kim Lohon damdiam meninggalkan istana Kemala Putih mencari Kim Ho. Ia mencari ubek-ubekan di dalam hutan rimba yang keramat itu, akhirnya ia dapat menemukan Kim Ho telah dirubungi dua orang hutan badannya basah kuyuk, menggeleptak tidak jauh dari. Jatuhnya air terjun yang sangat curam, Kim Lohon segera mengerti duduk perkaranya. Tapi ketika memeriksa jalan pernafasan Kim Ho, ia telah melongo. Nafas Kim Ho berjalan seperti biasa, begitu pula urat nadinya sedikit pun tidak ada tanda-tandanya yang menunjukkan ada terluka, namun Kim Ho masih berada dalam keadaan pingsan. Kim Lohon terus berpikir, akhirnya telah diketemukan sebab musabatnya, kiranya hanya otaknya terguncang. Kim Lohon lalu menggunakan ilmunya yang tinggi Kim Kong Chao Kang, kedua telapak tangannya ditempelkan di kedua pelipis Kim Ho, perlahan-lahan ia menggosok. Lewat kira-kira dua jam, Kim Ho kelihatan perlahan-lahan membuka matanya. Tapi cuma membuka sebentar, lantas dipejamkan lagi. Kim Lohon girang, ia tahu bahwa ilmunya berguna bagi pengobatan secara demikian hanya memerlukan waktu agak lama. Kalau Kim Lohon merasa girang, adalah kedua binatang orang hutan itu tidak kalah girangnya. Mereka kelihatan lompat-lompat, sedang yang kecil sembari menarik-narik tangan Kim Lohon, mulutnya tidak berhenti-hentinya cecuitan. Kim Lohon agaknya mengerti maksud kedua binatang itu. Ia lantas angguk-anggukan kepala. Selanjutnya, Kim Lohon lantas gendong Kim Ho, mengikuti di belakang kedua orang hutan itu sampai di dalam goanya. Setiap hari tiga kali Kim Lohon menggunakan ilmunya Kim Kong Cho A Kang mengobati Kim Ho. Lihat sepuluh hari lebih, Kim Ho baru mendusin betul. Tapi keadaannya masih seperti orang linglung, semua kejadian yang lalu ia tidak ingat sama sekali, hanya kepandaya ilmu silatnya yang tetap tidak berubah. Hari itu, Kim Lohon ajak Kim Ho balik ke Istana Kemala Putih, tepat pada satu hari di muka Sia Opeksin sudah keluar rimba bersama-sama orang yang pernah tinggal di dalam Istana Kemala Putih. Itu ada baiknya bagi Kim Ho, karena dalam keadaan sunyi, ada lebih baik untuk melatih ilmu silatnya. Pikir Kim Lohon, setelah Kim Ho sudah sadar betul-betul nanti baru diajak keluar rimba membuat perhitungan. Kim Lohon juga ajak kedua orang hutan itu tinggal bersama-sama dan suruh mencarikan makanan bagi Kim Ho. Musim semi telah berlalu, diganti oleh musim kemarau. Hari itu Kim Ho sehabis melatih ilmu silatnya, badannya merasa panas. Dengan seorang diri ia pergi ke sungai untuk mandi, tapi karena hawanya panas sekali, ia terus merendam dirinya dan berenang ke sana kemari. Selagi berenang bersenang-senang, tiba-tiba dengar suara gerujukan air terjun, ia berenang terus untuk mencari tahu dari mana jatuhnya air itu. Suara itu makin lama makin keras kedengarannya. Akhirnya ia menemukan air terjun dari puncaknya gunung, ia lantas mendarat dan mendaki. Sampai di puncaknya, di atas sebuah batu besar ia menemukan ikat pinggang berwarna batu giyok. Dan sebilah pedang pendek. Kim Ho pungut kedua benda itu, ia buat main sekian lama sembari duduk-duduk di atas batu. Kedua benda itu memang kepunyaan Kim Ho yang ditinggalkan di dekat batu besar. Sia Opeksin tidak tahu bahwa kedua benda itu adalah barang pusaka, tidak perhatikan kalau Kim Ho letakkan di atas batu, ia hanya perhatikan baju asiatnya saja, maka kesudahannya kedua barang itu tidak dibawa. Tak dinyana bahwa kedua benda itu akan diketemukan kembali oleh Kim Ho, bahkan membuka kembali ingatan Kim Ho. Tiba-tiba Kim Ho terjun dari atas mengikuti air tumpah. Selama setengah tahun itu meski ingatannya hilang semua, tapi kepandayan imusilatnya bertambah dan buat batu yang kesalahan dimakan itu juga memperlihatkan khasiatnya yang luar biasa. Bagi Kim Ho yang sengaja terjun mengikuti air tumpah itu tidak merupakan apa-apa, bukan saja tidak pingsan, malahan lompat-lompatan dengan gesit. Sejak hilang ingatannya, belum pernah ia membuka mulut untuk bicara. Tapi setelah terjun mengikuti air tumpah, ia lantas bersiul panjang. Suaranya ternyata begitu nyaring mengaung, lama masih berkumandang di dalam lembah. Setelah merasa puas, ia lalu kembali ke istana dalam keadaan dasah. Di dalam istana Kemala Putih, Kim Lohon sedang duduk bersemedi, tiba-tiba dengar suara syulan begitu nyaring, dalam terperan jatia lantas lompat bangun dan lari ke depan pintu, pikirnya, siapa lagi orang-orang dari rimba persilatan yang masuk ke istana ini. Kim Lohon berdiri belum lama, tiba-tiba melihatnya satu bayangan putih sudah lewat di sampingnya. Lohonnya, kau demikian tegur bayangan orang itu sudah masuk meleset ke istana. Kim Lohon yang menyaksikan gerakan itu gesitnya luar biasa, diam dan merasa heran dan bertanya pada diri sendiri, siapakah gerangan orang ini? Mengapa ilmu mengentengi tubuhnya demikian sempurna? Istana ini benar-benar kembali kedatangan orang pandai luar biasa lagi. Tapi ketika ia menoleh dan mengawasi ke dalam istana, di sana ternyata berdiri Kim Ho dengan pakaian yang basah kuyuk. Ia lantas berdiri ke sana. Lohonnya, apa artinya ini? Kemana mereka semua? Dimana cek ia, si kacung baju merah, dan kituya, si imam palsu Kim Ho tiba-tiba menanya. Kim Lohon sangat girang, tapi kegirangannya tidak diperlihatkan di luar, mereka sudah keluar rimba semua demikian jawabnya. Sudah keluar semua Kim Ho terkejut. Lohonnya, dan kau mengapa tidak turut keluar? Kim Lohon lalu menceritakan semua apa yang telah terjadi di dalam istana setelah Kim Ho dianiaya oleh Sya Opeksin serta bagaimana ia dapat menolongi dirinya. Akhirnya Kim Lohon berkata, sekarang sudah. Asalkah sudah sembuh benar, kita juga boleh keluar dari sini. Kim Ho ketika mendengar keterangan Kim Lohon bahwa Sya Opeksin itu pernah menolongi jiwanya, buru-buru ia berlutut di depannya sampai Kim Lohon kelabakan. Kau adalah majikan istana ini, juga akan menjadi majikanku seumur hidup. Meski aku sekarang juga sudah tahu jalannya keluar dari rimba ini, tapi kalau bukan kau yang menemukan, aku tentu akan dam di sini seumur hidupku demikian kata Kim Lohon. Kim Ho tidak mau dihamba oleh Kim Lohon, akhirnya kedua orang telah menjadi kawan karib. Kim Ho membahasakan Kim Lohon lohonnya dan Kim Lohon bahasakan padanya Hau Ji, anak Hau. Untuk sementara Kim Hau masih belum mau keluar dari rimba, ia mau melatih ilmu Hon Bun Chao Hiehye di dalam istana Hong Hong Kiong yang hawanya sangat dingin. Oleh karenanya kedua orang itu berdiam lagi setengah tahun dalam istana itu. Lain tahunnya, ketika salju sedang turun lebat, Kim Ho dan Kim Lohon keluar dari rimba keramat itu. Sudah tentu, dari dalam istana Hong Hong Kiong, Kim Ho juga mengambil sedikit barang oleh-oleh untuk adik pengnya. Itu adalah sepotong baju yang terbikin dari bulu monyet emas dan sebilah pedang emas yang sangat tajam untuk penteng. Ia berpikir, adik pengnya tidak mengerti ilmu silat, kalau memakai baju wasiat itu, dapat menjaga diri jangan sampai terluka, sedang peng-peng yang mengerti ilmu silat, pedang itu adalah hadiah yang paling tepat. Semua barang-barang itu telah ditinggal oleh Xiaopexin karena dianggap kurang berharga. Kim Ho begitu keluar dari dalam rimba, kewajiban pertama yang dilakukan olehnya adalah menengok buwe peng, hal ini, dalam suratnya Kim Ho kepada peng-peng sudah pernah ditulis dengan jelas, Maka di sini tidak perlu diceritakan lagi. Kim Ho telah menemukan kuburannya buwe peng-ia menangis sedih sekali dan bersumpah pasti hendak menuntut balas untuk buwe peng. Kemudian ia mendatangi istana Kemala Putih yang didirikan oleh Xiaopexin. Selama itu Kim Lohan terus tidak berpisah dengan dia. Hwasio tua itu sudah mengambil keputusan tidak akan berpisah untuk selama-lamanya dengan Kim Ho. Semua kejadian yang timbul di waktu maghrib dalam istana di Gunung Kun Cong San adalah perbuatannya Kim Lohan dan Kim Ho. Mereka sama sekali masuk ke dalam istana, mereka hanya berada di atas genteng di luar istana, satu di kanan satu di kiri, tapi perbuatannya itu sudah cukup membuat panik semua orang yang ada di dalam istana. Selama Kim Ho tidak melihat San Hwasian Li dan si imam palsu, ia heran, mengapa dari orang-orang yang dulu bebas menjadi penghuni istana Kemala Putih di dalam rimba keramat, cuma dua orang itu yang tidak ada, justru kedua orang itu yang merupakan orang-orang yang dibuat pikiran oleh Kim Ho. Sudah tentu Kim Ho juga kangen pada Kim Cho An Yo Nyo dan si kacung baju merah cuma karena sudah melihat, kangennya itu lantas silang. Urusannya sendiri telah demikian mendesaknya, sehingga ia tidak sempat memikirkan soal yang lain. Ilmu Gin Kang Kim Ho, pada saat itu sudah mencapai taraf paling sempurna, ia sembunyikan diri di atas genteng siapapun jangan harap bisa lihat padanya. Ia dengar pembicaraan antara Sya O Pek Sin dengan ibunya, ia sekarang mengerti bahwa ibu yang melahirkan dirinya mungkin itu wanita yang dikatakan ibu Sya O Pek Sin sebagai perempuan hina. Ceng Kim Chu, sedang ayahnya mungkin adalah Pek Lin, barangkali ia sendiri dengan Sya O Pek Sin saudara satu ayah tapi berlainan ibu. Ceng Kim Chu mungkin juga ada hubungannya dengan ibunya Sya O Pek Sin sebab mereka sama-sama merupakan orang-orang dari Ceng Ki Che. Karena ibunya Sya O Pek Sin sudah kalap betul-betul, sehingga memaki-maki kalang kabut maka Kim Ho sudah tidak dapat menahan sabarnya lagi dan akhirnya unjukkan dirinya. Tidaknya naibunya Sya O Pek Sin demikian bencinya terhadap dirinya, pedangnya terus mencecar bagian-bagian yang berbahaya, karena Kim Ho anggap nyonya itu tingkatan tua, sengaja ia tidak mau melawan hanya dengan berputar-putar ia menghindarkan diri dari setiap serangan, maka meski serangannya ibu Sya O Pek Sin demikian cepat dan ganas sedikit pun tidak mampu menyentuh dirinya. Sebentar saja pertempuran itu sudah berjalan 20 jurus lebih, ibunya Sya O Pek Sin makin lama makin gemes, serangannya juga makin gencar dan ganas. Kim Ho masih tetap berputaran, sama sekali tidak balas menyerang. Sya O Pek Sin saat itu sudah berdiri di bawah dinding, tapi tidak berani ambil tindakan apa-apa sebab ibunya dengan Kim Ho bertarung begitu rapat. Nampaknya Kim Ho sama sekali tidak mengeluarkan tenaga sedang ibunya sudah tersengal-sengal nafasnya. Sebagai anaknya, bagaimana ia dapat membiarkan ibunya dihina begitu rupa? Maka ia juga lantas menghunus pedang panjangnya, turut mengerubuti Kim Ho. Pedang pusaka Sya O Pek Sin baru saja dipegang dalam tangannya, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin Kim Ho, kemudian disusul oleh suara bentakannya, lepas tangan. Ujung pedang lantas terjepit antara kedua jari tangan Kim Ho, tidak tahu dengan cara bagaimana bergeraknya, tiba-tiba Sya O Pek Sin merasakan suatu kekuatan tenaga yang menyerang melalui ujung pedang. Tadinya Sya O Pek Sin hendak memberi perlawanan dengan kekuatan tenaga dalamnya, supaya bisa memberi bantuan. Siapa nyana, Sya O Pek Sin baru saja mengerahkan tenaganya, tiba-tiba tangannya dirasakan sakit, pedangnya tidak dapat dikuasai lagi, hingga akhirnya direbut oleh Kim Ho. Kim Ho setelah berhasil merebut pedang Sya O Pek Sin, lalu diputar dan tepat menghalangi majunya Pek Kau yang saat itu hendak menerjang masuk dari luar. Kim Ho tahu bahwa siulan Sya O Pek Sin tadi tentunya akan mengejutkan orang lain. Ia pikir, dalam waktu pendek tentu tidak akan berhasil mengorek keterangan, apapula setelah kedatangannya itu diketahui orang, sudah tentu ia tidak bisa berdiam lama-lama lagi. Ia lantas bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu, ia toh sudah mendapat dengar tentang Pek Kliung Po dan Ceng Ki Che, dari kedua tempat itu rasanya tidak sukar untuk mendapatkan keterangan. Tapi, selagi ia hendak berlalu, dari luar telah muncul tiga orang berbareng, mereka adalah Pek Kaunya, Cek Ie A dan Chok Go An Hong. Cek Ie A dan Chok Go An Hong sudah tentu mengenali Kim Ho. Mereka merasa heran, katanya Kim Ho adik kandung Sya O Pek Sin dan ibunya Sya O Pek Sin seharusnya juga ibunya Kim Ho, tapi mengapa ibu dan anak itu bertempur demikian sengit apakah Kim Ho sudah tidak mengenali budi ibunya lagi? Pek Kao tidak kenal Kim Ho, ia cuma tahu bahwa anak muda itu parasnya mirip benar dengan Sya O Pek Sin, maka seketika itu juga tercengang. Tiba-tiba terdengan Sya O Pek Sin berkata, Paman-Paman, kalian harap tangkap bocah ini. Ia berani menyelundup kemari hendak melakukan pembunuhan terhadap kami, maksudnya hendak merebut kedudukan majikan istana Kemala Putih ini, bahkan hendak menganiaya ibunya sendiri. Karena mendengar keterangan Sya O Pek Sin itu, tiga orang itu marah sekali. Pek Kao dalam hati mengerti sendiri, ia adalah pamannya Sya O Pek Sin, bagaimana tidak tahu persoalan dalam rumah tangganya keluarga Sya O Pek Sin? Maka ia lantas maju paling depan, dengan memutar senjata pecutnya Kao Teng Pian yang sudah beberapa puluh tahun membuat ia terkenal turut menyerbu menyerang Kim Ho. Kim Ho tadi hanya mengalah terhadap ibunya Sya O Pek Sin, maka ia tidak turun tangan. Tapi kini setelah mendengar ucapan Sya O Pek Sin yang memutar balik duduk perkaranya, bagaimanapun ia tidak bisa bersabar lagi. Hanya pada saat itu sudah tentu ia tidak bisa membantah ucapan Sya O Pek Sin, begitu lihat Pek Kao maju menyerang, ia lantas keluarkan kepandainya. Di bawah serangan dua macam senjata dan berkelebatnya sinar hijau dan putih, tiba-tiba terdengar suara plak, plak dua kali, sinar pedang dan bayangan pecut tiba-tiba hilang lenyap. Ibunya Sya O Pek Sin dan Pek Kao kedua-duanya terlempar jatuh sampai membentur dinding kamar. Sedang Kim Ho dengan tangan kiri memegang pecut dan tangan kanan memegang pedang, berdiri tegak di tengah ruangan sambil tertawa dingin. Mendadak benda-benda berhamburan menyambar ke arah Kim Ho tapi ia masih berdiri tegak di tempatnya, hanya pedang di tangannya tampak berputaran laksana kitiran. Dalam tempo sekejap saja, benda-benda berker depan itu sudah tersampok jatuh di tanah seluruhnya. Benda-benda berker depan itu ternyata menyambar dari pesawat rahasia yang dipasang di dalam dinding oleh Sya O Pek Sin. Benda-benda itu merupakan senjata rahasia yang sangat liai, karena selain jumlahnya banyak, tenaga serangannya juga hebat. Siapanya nah senjata ampuh itu telah dipecahkan dengan mudah sekali oleh Kim Ho, tidak heran kalau orang-orang yang menyaksikan pada kagum dan melotot ternganga. Tiba-tiba terdengar ejekan Chok Go An Hong, sekalipun memiliki ilmu silat yang sudah tak ada tandingannya dalam dunia, selamanya kau tidak akan mendapat penghargaan orang. Di atas namamu Kim Ho telah penuh noda, sekalipun kau menyebur ke dalam laut juga tidak bisa mencuci bersih nodamu, kecuali nona BWE penghidup kembali. Tanda petik. Kim Ho merasa sangat gusar. Ia sejak kecil mengasihani dan mencintai BWE penghidup, siapanya nah BWE penghidup mengalami nasib sedemikian buruk, malahan noda itu dilimpahkan ke atas dirinya. Memang bagi BWE penghidup, apa gunanya Kim Ho mempunyai kepandaian tinggi tidak ada bandingannya, karena rohnya BWE penghidup yang mati penasaran biar bagaimanapun toh tidak bisa hidup kembali. Dengan menahan kesedihannya Kim Ho menjawab, sekarang aku tidak akan berbantahan dengan kalian, aku yakin, pasti pada suatu hari peristiwa ini akan dapat dibikin terang. Aku akan menggunakan segenap jiwa ragaku untuk menuntut balas atas kematian adik Peng, dengan darahku akan mencuci noda di atas namaku. Setelah berkata, setindak demi setindak Kim Ho berjalan keluar. Tiba-tiba terdengar suara ibu Xiaopexin yang sangat nyaring, aku mau membunuhnya. Dia telah merampas suamiku, dia telah merampas kekasihku, dia telah merampas kebahagiaanku untuk selama-lamanya. Oh! Kim Ho terus berjalan tanpa menoleh. Sementara Cek Ie A dan Chio Goan Hong cuma bisa mengawasi dengan mendeluh. Saat itu di luar kamar sudah berdiri banyak orang, di antara mereka ada sepasang manusia aneh dari Lem Hei, Kim Cho An Yo Nyo dan lainnya. Pendeknya, semua orang bekas penghuni istana Kemala Putih di Rimba Keramat telah datang dengan lengkap. San Hwa Sian Li berdiri menggelendot di dada ayahnya, ia sedang menangis dengan sedih, barangkali semua kejadian barusan telah dilihat dan didengar semua olehnya. Kitu ya, imam palsu, juga ada, tapi agaknya masih belum sadar dari mabuknya. Ia ini terhadap majikan istana Sia Opeksin selalu masih merasa sanksi. Setelah keluar dari istana Kemala Putih di dalam Rimba Keramat, semua sepak terjang Sia Opeksin selalu mengecewakannya, hanya untuk mentaati sumpahnya saja sehingga ia tidak mau pergi begitu saja. Oleh karena itu setiap hari ia terus mabuk-mabukan. Justru Kim Ho sedang melangkah meninggalkan tempat itu dalam remang-remang dilihatnya si imam palsu. Astaga! Siawetian Chu, si anak baik katanya, kau juga sudah keluar, hahaha! Sungguh hebat kepandayanmu! Mari sambuti serangan to ayahmu! Serangan to ayahmu ini dinamakan Sin Leong Kat Hei, naga sakti keluar dari laut. Tanda petik! Dengan mendadak ia buktikan serangannya, tapi badannya sempoyongan, agaknya kepalanya berat dan kakinya enteng, hingga tidak bisa berdiri tetap namun sambaran angin serangannya hebat dan luar biasa. Kim Ho tahu ia sedang mabuk, sudah tentu ia tidak mau meladeni. Ia hanya berkelit menghindarkan serangan, kemudian memutar ke belakang badan si imam palsu, sambil mengulurkan tangannya ia hendak membimbingnya. Tiba-tiba terdengar suara bentakan, anak busuk, kau berani genggu di akata-kata ini dibarengi oleh kekuatan angin yang dasyat. Kim Ho tidak usah menoleh, sudah tahu kalau yang datang adalah senjata peluru dari Tse Patian. Ia yang pernah mendengar kehebatan senjata Tse Patian, sekarang ingin mencoba senjata itu sebetulnya sampai di mana kekuatannya. Ia menantikan sampai angin yang kuat itu mendekati dirinya, baru memutar tubuhnya dengan tiba-tiba dan telunjuk jarinya menyentil peluru tersebut. Serangan dengan telunjuk jari ini, adalah ilmu pelajaran Kou Jin Kiesu yang disebut Chiyok Chiyok Heng. Kekuatan dari sentilan jari itu luar biasa hebatnya. Kim Ho pikir hendak menguji kekuatan jarinya itu, mana lebih hebat dibandingkan dengan kekuatan peluru dari Tse Patian. Siapanya na, begitu jari itu menyentuh peluru, tiba-tiba terdengar suara tar yang amat nyaring, kemudian disusul oleh melesatnya beberapa puluh peluru kecil yang meledak dari induk peluru Tse Patian. Kim Ho terkejut, kiranya peluru yang dinamakan Chubo Chintan atau peluru sakti induk dan anaknya itu, di dalamnya tersimpan peluru-peluru kecil. Kim Ho buru-buru melesat ke atas sampai beberapa tombak tingginya. Semua orang yang sudah pernah melihat kepandainya, tahu kalau senjata peluru itu tidak akan mampu melukai dirinya. Tapi justru Kituya yang masih dalam keadaan mabuk terancam bahaya, bagaimana bisa ia menghindarkan serangan peluru itu? Semua orang berseru kaget mendengar suara tar dari pecahnya peluru Tse Patian. Terlebih-lebih pemiliknya sendiri, ia turun tangan bermaksud hendak menolong Kituya, tidak taunya malah mau mencelakakannya. Namun apa yang terjadi kemudian benar-benar mengejutkan semua orang, beberapa puluh butir peluru kecil itu semuanya telah terpukul jatuh di tanah, sedang Kituya sendiri sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Sampai di sini, semua orang baru ingat bahwa ketika Kim Ho lompat melesat ke atas, Kituya juga dijamretnya sekalian, maka semua mata lantas ditujukan ke arah di mana Kim Ho tadi mendarat turun. Di sana, di suatu tempat yang disinari rembulan telah tergeletak Kituya yang masih tidur mendengkur dan belum sadar dari mabuknya. Sedang Kim Ho sendiri entah kemana perginya. Kim Ho meninggalkan sekian banyak orang yang terheran-heran dan pergi menemui Kim Lohon, tiba-tiba didengarnya suara orang memanggil namanya Ho Ji. Ho Ji. Ia terkejut, karena suara itu dikenalinya sebagai suara Tau Peng Peng. Untuk sementara ia masih belum ingin bertemu dengan si Nona, namun nampaknya si Nona khusus menungguinya di sini. Kalau ia tidak meladani sama sekali dan berlalu begitu saja entah bagaimana sedihnya Tau Peng Peng nanti. Maka akhirnya ia menunggu. Kim Ho pikir, meski ia sendiri tidak menyukainya, tapi biar bagaimanapun si Nona itu pernah melepas budi padanya. Kalau tidak ada pedang engkau Heng Kiam dan baju asiat pemberian Nona itu, bagaimana ia bisa seperti sekarang ini? Mungkin kini sudah tinggal tulang-tulangnya saja di dalam rimba keramat itu. Belum habis ia melamun, sudah terlihat berkelebatnya bayangan merah. Di depannya tampak berdiri seorang Nona cantik bagaikan bidadari, Nona itu ketawa manis terhadap dirinya. Ho Ji, dua tahun tidak bertemu, rupanya kau sudah tidak mengenali aku lagi demikian seru si Nona. Ya, hanya dua tahun ia sendiri sudah besar, Peng Peng juga sudah besar, malah lebih cantik daripada dulu, tidak lagi seperti anak-anak yang nakal. Hanya sifat si Nona yang polos masih tidak berubah. Dari pembicaraan dan ketawanya, masih tetap tidak kenal sudah atau sedih. Tiba-tiba Peng Peng memonyongkan mulutnya, Ho Ji, kau kenapa ia menegasi Kim Ho? Kim Ho baru merasa kalau sikapnya agak berubah, maka buru-buru ia menjawab, Nona Tau, ia seolah-olah baru sadar dari lamunannya. Apa? Aku tidak mengizinkan kau memanggil aku begitu lagi memotong Peng Peng dengan cepat sedang alisnya tampak berdiri. Kim Ho tercengang Nona Peng Peng. Katanya gelagapan. Tau Peng Peng memelototkan matanya, agaknya gusar. Tapi ia seperti mendadak ingat sesuatu. Apakah yang diingatnya? Ia ingat apa sebabnya Kim Ho agak takut padanya, tidak lain karena Bui E Peng mempunyai sifat yang lemah lembut dan menyayangi Kim Ho. Sekarang ia mengerti, kalau mau merebut hatinya Kim Ho, agar ia mau berbalik mencintai dirinya ia harus bisa berlaku lemah lembut seperti Bui E Peng. Maka ia lantas pejamkan matanya yang melotot kemudian mengucurkan air matanya hingga meleleh di kedua pipinya. Hong Ji, benarkah kau begitu asing terhadap ku tanyanya? Kim Ho sudah bersedia untuk didamperat oleh Peng Peng, sekalipun Peng Peng memukul dan memakinya, buat ia tidak berarti apa-apa, sebab Peng Peng pernah menanam budi pada dirinya. Tapi Peng Peng mendadak berubah sifatnya, ini bukan saja mengherankannya bahkan membuatnya gelagapan. Peng Peng, maafkan aku demikian katanya. Seruan Kim Ho itu ternyata lebih manjur daripada segala obat, di wajah Peng Peng lantas tersungging senyuman yang menawan hati. Apa yang harus dimaafkan? Kalau sejak tadi kau bersikap seperti itu, bukankah lebih baik katanya? Kim Ho tidak nyana bahwa perubahan nona itu sedemikian cepatnya. Peng Peng, kenapa mesti begitu? Kau tahu hatiku, sejak awal sudah. Tanda petik. Tanpa menunggu Kim Ho bicara sampai habis Peng Peng sudah nyeletuk, kau jangan perdulikan aku, asal aku suka, aku senang sudah cukup, aku tidak bisa memikirkan terlalu banyak. Ho Ji, sekarang kau hendak kemana? Apakah hendak meninggalkan tempat ini? Aku bersiap hendak melakukan perjalanan jauh. Ia menyatakan demikian, supaya Peng Peng jangan ikut. Siapa sangka, Peng Peng sedikit pun tidak menanyakan berapa jauhnya, malah berkata, kalau begitu mari kita berangkat. Aku juga ikut. Kim Ho tercengang agak lama, lalu berkata, Peng Peng, untuk apa kau ikut? Aku tidak mempunyai urusan apa-apa aku cuma ingin ikut kau, kau ke timur aku ikut kau ke timur dan jika kau ke barat aku pun ikut ke barat. Ah, Peng Peng, urusanku ini adalah urusan besar bukannya main-main. Kau pulang saja dulu, setelah urusanku selesai, nanti ku tengok kau lagi. Nanti apa kau hanya menengok aku saja? Tidak aku seorang diri meninggalkan rumah, dengan menempuh perjalanan yang begini jauh untuk mencarimu. Apa maksudnya? Untung Tuhan masih kasihan padaku, akhirnya dapat bertemu denganmu, tidak sangka kau? Tanda petik. Peng Peng meski seorang gadis yang adatnya keras, tapi dalam kedukaannya ia juga bisa bersedih. Ketika bicara sampai di situ, ia tidak mampu menahan rasa sedih dalam hatinya, hingga akhirnya menangis, air matanya sampai membasahi kedua pipinya. Kim Ho di masa kanak-kanak ketika masih sering bergaul dengan W.E. Peng, justru paling takut kalau W.E. Peng menangis. Dan kini, ketika mendengar suara tangisan Peng Peng, ia juga merasa takut. Maka lantas buru-buru ia membujuk, Peng Peng. Peng Peng. Harap kau jangan menangis, aku terima baik permintaanmu, cuma aku harap. Tanda petik. Air mati wanita adalah senjata, siapapun tidak akan membantah filsafat ini, tapi kekuatan cinta juga dapat mempengaruhi apapun juga tidak dapat disangka lagi. Coba lihat, karena cinta membuat pengpeng rela melakukan perjalanan sangat jauh dengan seorang diri, saja, maksudnya ialah cuma ingin mencari tahu tentang mati hidupnya Seng kekasih. Kini, dalam kesedihan tangisnya, hanya mendengar sepatah janji Kim Ho saja, ia lantas dari menangis berubah menjadi tertawa, Ho Ji, kau tidak usah kuatirkan diriku, aku mempunyai seekor kuda hebat yang setiap harinya bisa menempuh perjalanan ribuan Li, kau tunggulah di sini, aku akan segera kembali. Belum habis perkataannya, bayangannya sudah melesat masuk ke dalam istana. Ho Ji cuma bisa menggeleng-geleng kepala, terhadap nona yang berandalan ini, Kim Ho benar-benar tidak berdaya. Rembulan terang, udara jernih, malam sudah menjelang pagi. Kim Ho masih berdiri di tempat semula, kepalanya mendongak memandang rembulan yang sudah mulai mendoyong ke arah barat. Pikirannya kalut, sebentar muncul bayangannya pengpeng dengan tingkah lakunya yang berandalan, suara ketawanya yang seperti tidak mengenal apa artinya kesedihan. Ia anggap Tuhan tidak adil, yang satu begitu mengenaskan, yang lain ada sangat gembira. Tiba-tiba terdengar suara orang menegur, Ho Ji, kau kenapa? Kim Ho terperanjat, ia cepat menoleh. Di belakangnya ternyata telah berdiri Kim Lohon. Dengan wajah kemalu-maluan ia menjawab, Lohon ya. Ho Ji tidak kenapa-napa Ho Ji, aku berada di belakangmu sudah setengah harian, kau sama sekali tidak menyadarinya. Ini sebelumnya belum pernah terjadi, keadaanmu seperti orang bingung ah. Aku. Bukan seorang yang suka mencampuri urusan orang lain cuma buat kau ada pengecualian. Kau agaknya seperti sedang menantikan orang. Tapi, apa sebabnya sampai sekarang ia masih belum datang? Ucapan Kim Lohon ini telah menyadarkan Kim Ho. Memang benar, sudah dua jam lebih lamanya ia menunggu, mengapa pengpeng masih belum balik? Kalau dilihat dari sikap pengpeng tadi yang tergesa-gesa, tidak semestinya ia sampai sekarang belum muncul. Apakah masuknya ke istana telah diketahui oleh Sya Opeksin, sehingga tertangkap? Memikir sampai di situ, dengan tidak dirasa Kim Ho lantas mengucurkan keringat dingin. Lohon ya, tolong kau tunggu aku di sini sebentar, aku akan masuk ke istana untuk menyelidik. Tanpa menunggu jawaban Kim Lohon cepat, dia sudah gerakan tubuhnya melesat ke istana. Tapi setelah ia berputaran sejenak di istana, dalam hati lantas bercekat. Ternyata dalam istana itu keadaannya sepi sunyi, satu bayangan manusia saja tidak kelihatan, sekalipun si imam palsu yang suka mabuk-mabukan juga tidak nampak matah hidungnya. Bagian depan istana kemalap putih cuma merupakan satu ruangan yang luas. Di waktu malam memang tidak ada orang. Kim Ho masuk terus, siapanya na di tengah-tengah ruangan di atas kursi singgah sana, tengah duduk seorang tua, yang bukan lain adalah Pek Kau ya dari Pek Liyong Po. Begitu melihat Kim Ho, orang tua itu lantas berkata dengan suaranya ring, aku adalah Pek Kau, adik Pek Liyong ya dari Pek Liyong Po, juga menjadi pamannya Pek Xin. Kini telah mendapat titah Tian Chu, hari ini untuk sementara mewakili menjalankan tugasnya Tian Chu. Bicara sampai di situ, ia lantas turun dari tempat duduknya dan menghampiri Kim Ho sembari menjura memberi hormat. Siau hiap ini malam-malam masuk kemari sebetulnya ada urusan apa, harap suka memberi penjelasan, demikian katanya. Pek Kau dengan sikap dan caranya memperkenalkan dirinya, sudah tentu ada maksudnya, bagaimana Kim Ho tidak tahu. Tapi karena Pek Kau masih pamannya Siap Pek Xin, ia tidak berani berlaku sembarangan. Mesti masih belum mengetahui jelas asal-usul diri sendiri, tapi dalam keadaan demikian Pek Kau ya ada begitu sopan dan memakai aturan, maka Kim Ho lantas buru-buru membalas hormat seraya berkata, tolong tanya, Tian Cu sekarang ada di mana? Dengan tenang Pek Kau mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya dan diangsurkan kepada Kim Ho seraya berkata, Tian Cu sudah pergi ke secuan. Waktu mau berangkat ia ada meninggalkan surat ini harap Siau hiap baka sendiri. Semua hal sudah dijelaskan dalam surat, maaf, aku tidak bisa mengawani Siau hiap terlalu lama. Sehabis berkata Pek Kau lantas keluar dari ruangan. Kim Ho tahu tidak ada gunanya menahan, maka ia biarkan orang tua itu berlalu lantas membuka dan baka bunyi surat itu. Kim Ho, Kau dengan aku adalah musuh turunan. Atas perintah ibu, kalau kau belum binasa, aku belum mau sudah. Nona Peng Peng sudah ikut aku dalam perjalanan kesucuan meski ia tidak suka, tapi, di bawah paksaan orang banyak, bagaimana ia bisa lari? Tidak senang mau apa lagi? Kim Ho, apakah kau cinta kepadanya? Dia memang pantas disebut seorang cantik seperti bidadari. Benarkah kau cinta dia? Dia memang seorang anak darah yang sangat menarik. Kami akan melakukan perjalanan yang jauh, kudanya yang bagus itu sangat kebetulan bagi kami. Tujuan kami yang terakhir adalah Ceng Ki C.E. di Bukit Teng Leisan. Kalau kau sudah sampai di bukit itu dapat menanya kepada siapa saja, tidak ada seorang pun yang tidak tahu. Sukakah kau kunjungi Ceng Ki C.E. untuk Peng Peng? Nanti tanggal 5 bulan 5 di waktu lohor, Ceng Ki C.E. akan mengadakan acara sembah yang besar. Barang-barang yang dipakai untuk upacara itu ialah kerbau hidup, tapi tahun ini mungkin akan diganti dengan manusia hidup, malahan yang akan dikorbankan adalah satu nona manis. Kalau sebelum tanggal 5 bulan 5 lohor kau tidak muncul, harap kau jangan sesalkan aku nona pengpeng akan digunakan untuk sajian hidup dalam upacara sembah yang itu. Bagaimana? Untuk dirinya nona pengpeng segeralah datang. Kami menantikan kedatanganmu dengan segala hormat. Mudah-mudahan kau tidak mendapat halangan apa-apa di dalam perjalanan. Sia Opek Ksin. Surat itu yang bunyinya agak panjang, meski ditulis secara lunak, tapi setiap perkataan merupakan suatu tusukan dalam hati Kim Ho. Cintakah Kim Ho kepada pengpenglah sendiri juga tidak tahu. Tapi nyatanya setelah membaca surat itu, ia lantas berlalu dari istana dan menemui Kim Lohon diajak kesecuan. Di sepanjang jalan ia selalu mencari keterangan, maksudnya ialah apa bisa ketemukan sebelum tiba di sucoan, berarti mengurangi penderitaannya pengpeng. Tapi, jalanan yang menjurus ke sucoan ada banyak sekali, mereka tidak tahu harus ambil jalan yang mana. Turun dari gunung kuacoan san, melalui beberapa desa, malam itu mereka telah tiba di kota Yeul Yangsia. Kim Ho hendak menanyakan keterangan kepada orang-orang di kota, tapi belum membuka mulut, Kim Lohon sudah mencegah. Ho Ji kau jangan sebutkan jumlahnya mereka, kalau mereka jalan berpencaran, bagaimana? Tanda tanya. Kau tanya, saja satu atau dua di antaranya demikian kata Kim Lohon. Mendengar keterangan itu, Kim Ho diam-diam kagum kepada Kim Lohon. Tidak lama ia lantas menanya kepada salah satu orang yang sedang berjalan, Paman, numpang tanya, apa kau pernah melihat seorang Nona baju merah yang menunggang seekor kuda kecil bulu merah lewat di sini? Nona itu mungkin masih membawa beberapa pengiringnya. Tanda petik. Apalah curorang yang ditanya itu justru si Tio Sam yang terkenal doyan mengobrol. Ia seorang pengangguran, kerjanya cuma mengobrol yang bukan-bukan supaya dapat sedikit minuman atau hidangan kalau menemukan tetamu yang raya. Ketika menampak Kim Ho yang berdandan seperti anak sekolah dan menanyakan dirinya satu Nona, pikirannya lantas bekerja cepat, dan mulutnya lantas menjawab tanpa dipikir lagi, A-a-ada ya ada Nona begituan. Tanda petik. Kim Ho sangat girang. Di mana mereka berjalan menjurus kemana oh seperti ya, tapi juga seperti akan. Tanda petik. Kim Ho semakin gelisah tapi Kim Lo Han yang mesti tidak suka bicara, tapi mengerti banyak urusan. Melihat tingkah lakunya Tio Sam ia lantas mengerti. Lalu mengeluarkan sedikit yang rucihan, diserahkan dalam tangan Kim Ho, serta memberi isyarat dengan matanya, hingga Kim Ho lantas mengerti maksudnya. Paman ini sedikit tuhang untuk minum teh kata Kim Ho semari berikan uangnya kepada Tio Sam. Tio Sam melihat persenan begitu besar hatinya girang, tapi bicaranya masih sengaja diputar-putar. Siang Kong, bukannya aku tidak mau omong terus terang, sebetulnya aku ada sedikit khawatir, karena pengikutnya Nona baju merah itu hampir semuanya pada membawa senjata tajam. Coba pikir, kalau perbuatanku ini diketahui, bukankah jiwaku nanti akan melayang, Oh, ya siang Kong, satu di antara orang-orang itu parasnya cakap seperti siang Kong. Mendengar perkataannya, Kim Ho tidak banyak ruwel lantas memberikan uang lagi padanya, kali ini ia memberikan lima tahil yang perat. Tapi Tio Sam rupa-rupanya masih menginginkan lebih banyak lagi, ia ajak Kim Ho kesalahan yang kecil kemudian mulai keterangannya yang disusun rapi, Ah, Nona baju merah itu sungguh kasehan, sekujur badannya diikat seperti lepat mulutnya juga disumpal, padahal semuanya itu keterangannya Tio Sam sendiri karena ia sengaja mengulur waktu. Tidaknya Nona Kim Ho tidak mau mengerti dengan mendadak ia jepit tangan Tio Sam dengan kedua jari, hingga si orang syiti itu menjerit-jerit kesakitan. Kim Ho tidak perdulikan padanya, ia bukan saja merasa cemas dirinya pengpeng juga merasa gemas terhadap Tio Sam yang begitu rendah, maka bukan saja lantas kendorkan cikelannya bahkan semakin keras. Siang Kong, ampun, ampun, aku nanti omong terus terang demikian Tio Sam terus meratap minta diampuni. Aku cuma tanya kau, kemana mereka pergi? Jalanan mana yang diambil kata Kim Ho gusar? Tio Sam kesakitan setengah mati, sampai hampir terkencing-kencing, terpaksa ia menjawab sekena-kenanya, mereka ambil jalan air kabarnya akan ketonglo terus ke Heng Chiu, mungkin akan pesiar ke telaga si Oh, aduh, aku Tio Sam. Tanda petik. Kim Ho lantas lepaskan tangannya, karena maksudnya cuma mau tahu mereka menuju ke mana. Siapa tahu jawaban Tio Sam telah mengatakan mereka ambil jalan air, hingga terpaksa Kim Ho menoleh kepada Kim Lohon. Maksudnya hendak menanyakan pikirannya, tapi Kim Lohon tidak menjawab, ia hanya gelengkan kepala, maka dua orang itu lantas keluar dari gang dan masuk ke rumah makan. Setelah menang sal perut, Kim Ho menanya kepada Kim Lohon, Lohon ya, apa tidak baik kalau kita kejar terus? Meski agaknya tidak masuk di akal, tapi ini hanya jalan satu-satunya untuk mengikuti mereka, kalau perahunya berjalan tidak ada halangan, esok pagi-paginya rasanya bisa menyandak, kau pikir benar tidak? Kim Lohon hanya manggut-manggut saja, maka mereka berdua lantas pergi ke tepi sungai untuk mencari perahu. Setiap kali menemukan perahu, Kim Ho lantas keluarkan ginkangnya melayang ke atas perahu untuk pergi memeriksa, setelah mendapat kepastian bukan orang yang dicari ia tinggalkan lagi. Oleh karena itu, maka perjalanannya agak lambat. Meski demikian, satu malam itu juga sudah melalui ratusan li dan pada esok paginya sudah memasuki kota Lanko. Kalau di waktu malam dua orang itu bisa mengeluarkan ginkangnya untuk lari cepat serta bisa berbuat sesukanya, tapi di waktu siang hari mereka tidak dapat berbuat seperti itu, maka terpaksa menyewa satu perahu kecil untuk melanjutkan perjalanan mencari pengpeng. Di waktu petang, perahu itu sudah tiba di kientek, keduanya lantas meninggalkan perahu untuk masuk ke kota. Karena perutnya sudah pada keroncongan, mereka lantas mencari rumah makan untuk tangsal perut. Ketika itu keadaan dalam rumah makan sedang ramainya, hampir tidak ada tempat kosong. Tapi ketika mereka baru saja melangkah ke pintu, lantas sudah banyak orang yang pada menoleh ke arahnya. Sebentar saja, di sana-sini ramai kasak kusuk sambil memandang mereka dan apa yang mengherankan, ketika orang-orang itu setelah mengawasi mereka berdua, lantas pada diam tidak berani membuka mulut lagi. Sebentar saja, rumah makan yang begitu ramainya berubah menjadi sunyi, sampai semua pelayan dan tukang masak juga pada berhenti melakukan tugasnya. Hal ini, bukan saja membuat heran, sekalipun Kim Lohon yang sudah banyak pengalaman juga tidak mengerti apa sebabnya. Dua orang itu berdiri di ambang pintu, mundur salah, maju pun salah, maka terpaksa berdiri terus menyaksikan gerakan mereka. Tiba-tiba kasir rumah makan itu maju menghampiri Kim Lohon dan Kim Ho, sembari memberi hormat ia berkata dengan suara ketakutan, hutnya rumah makan kami terlalu kecil, tidak ada arak dan hidangan yang enak untuk melayani hutnya, harap hutnya suka maafkan, Tua bangka di sini minta maaf sebanyak-banyaknya sehabis berkata orang itu segera hendak berlutut. Kim Lohon buru-buru memimpin bangun padanya, berkata dengan suara yang lembut, Si Chu tidak punya kesalahan, sekarang marilah kita pergi saja. Perkataan dan perbuatan Kim Lohon itu rupa-rupanya membuat heran semua orang yang ada di situ, Kim Lohon memberi isyarat kepada Kim Ho, lantas meninggalkan rumah makan tersebut. Tidaknya na, dalam waktu sekejap itu, di depan pintu juga sudah bergerumun banyak orang. Dari sikap dan wajah orang-orang itu semuanya menandakan keheranan, kembali mereka dibikin melengap.